bahwa anggaplah saya seorang yang mau masukin barang, jadi saya harus jadi orang itu. Jadi saya nggak kemana-mana pikirannya. Ini kadang-kadang startup itu suka maksa.com, suka mengarahkan. Ini yang harus dihindarin. Betul sih, kita tuh ngerti banget tentang industri yang kita mau buat. Misalnya saya founder-nya, saya pasti ngerti. Wah ini begini, tapi kita harus lihat dari sisi customer, apa yang mereka butuh. Nah inilah satu hal yang harusnya dilakukan untuk memvalidasi yang namanya ide tersebut, yaitu bertanya dengan pertanyaan terbuka. Semakin lebar pertanyaannya, sehingga mereka tidak seakan-akan kita mengarahkan mereka. Ini ada teknik tertentu pastinya. Dan tujuannya adalah untuk supaya kita punya ide tersebut, bukan untuk, wah ini ide saya benar, ini pasti benar. Bukan begitu. Tapi benar-benar untuk mencari tahu ada nggak sih persoalan yang harus mau diselesaikan. Nah, bicara tentang startup pasti bicara tentang sebuah persoalan yang mau diselesaikan. Dan persoalan itu cukup harus terasa, dan memang benar dibutuhkan sebuah solusi. Nah, maka dari situ kita hadir untuk menjawab itu. Nah, itu tadi satu validasi ya. Yang kedua, tadi pertanyaannya apa? Boleh diulang? Untuk yang kedua, memikinkan bahwa Ada robot suaranya. Startup yang sedang dibuat itu menjanjikan atau tidaknya? Halo? Yap. Ya, bagaimana caranya membuat validasi yang bisa mencerminkan bahwa startup yang sedang dibuat itu menjanjikan atau tidaknya? Ya, oke. Simpel, Pak. Tadi pertama sudah dilakukan survei dengan sejujur-jujurnya tanpa paksaan gitu ya, tanpa mengarahkan lebih tepatnya. Nah, kalau itu sudah benar, Pak. Tahapan kedua adalah mulai membuat MVP. Membuat sebuah prototipe. Nah, prototipe itu bisa berbentuk pastinya yang simpel-simpel dulu dengan satu-dua fitur dulu yang bisa kita tunjukkan. Jadi, mereka dapat experience-nya. Nah, jadi gini. Saya tidak tahu ya, apakah Bapak dulu waktu zamannya Gojek meluncurkan aplikasi, Bapak pakai nggak aplikasi dia pertama kali? Nah, pas kebetulan 2014 saya ngebangun yang similar dengan itu di Indosat dengan ide yang saya pada saat itu tidak lihat bahwa ada Gojek, ada Grab, dan segala macam. saya lihat ini ada persoalan di urusan Gojek-Gojek. Nah, jadi saya ngikutin dan akhirnya waktu dia launching pertama kali, di hari pertama saya sudah download. Dan parah. Parah banget aplikasinya. Jadi, itu juga nggak masalah. Bayangin sekelas Gojek itu parah banget menurut saya ya. Jadi, ada banyak error di situ dan itu biasa. Tapi, segala dia membuat sebuah aplikasi ya pastinya bukan seperti kita. Dia pasti mahal buatnya. Tapi, dia sudah lakukan tes the market. Sebelum meluncur jadi Gojek, mungkin baca deh di belakang. Dia punya apa yang dijalankan. Itu jadi call center. Benar-benar jadi call center. Yang mereka hitung. Build, measure, and learn. Jadi, dia build dulu sebagai call center. Kemudian dia ukur. Kemudian dia belajar. Dan akhirnya difasilitasi dengan sebuah aplikasi. Nah, itu adalah cara memvalidasi apakah benar it works or not. Kurang lebih itu sih, Pak. Siap. Terima kasih, Coach. Thank you. Kemudian yang lain, Yosah. Baik. Thank you, Pak, buat pertanyaannya. Nah, ini ada satu pertanyaan sebenarnya sangat mendasar dari Pak Sugi. Yaudah, Pak Sugi aja yang nanya lah. Jangan saya yang sebutin. Nggak saya tadi mau. Silahkan, Pak Sugi. Bertanya langsung. Boleh open mic sama open video biar saya mau kenal juga nih. Kalau bisa sambil ke mil juga. Nggak apa-apa, teman-teman. Biar suasana santainya kebentuk. Sambil, teman-teman, ini. sambil makan. Silahkan, silahkan, Pak Sugi. Halo, Pak. Oke, oke. Kita lanjut, loncat dulu aja, Pak, ya? Siap. Oke. Nah, karena Pak Sugi mungkin lagi ada kendala. Ini ada pertanyaan dari Pak Antoni. Nah, ini menarik sih gara-gara berita monitor bekas di sita polisi, ya. Boleh, Pak? Pak Antoni langsung tanya aja, Pak. Ini menarik banget secara tentu sih buat kita ini. Silahkan, Pak. Oke, thank you. Thank you waktunya, Pak Edi dan juga Pak Pimpin dan teman-teman semua. Terus terang, saya tertarik dengan produk, pengembangan produk IoT. Dan kita sedang mencoba mendevelop IoT ini. Nah, tetapi belum, saya pernah dengar tuh ada wacana, bukan ada wacana ya, bahkan orang, ada seseorang yang memproduksi monitor atau TV terus dia jual dan itu ditangkap. Nah, sekarang misalkan saya mau develop sebuah produk IoT dan kita mau jual rencananya. Nah, itu kira-kira izin atau legalitas apa saja yang perlu kita siapkan supaya nanti pada saat kita jual itu sudah siap dan tidak sampai jadi kasus-kasus yang seperti ini. Gitu aja. Thank you. Oke, ya. Sebelumnya saya boleh tanya nih, Pak Antoni, background, mau bikin IoT, background-nya dari apa namanya, engineer atau dari IT atau gimana, Pak? Background saya arsitek, Pak. Kenapa? Sudah tidak nyambung. Tetapi saya pengen coba, saya melihat ada pasar di industri pertanian, Pak. Iya. jadi kalau saya boleh mendapatkan pengalaman dari secara langsung waktu saya jadi 15 tahun lalu masih urusan glodok gitu, itu memang ada satu persoalan namanya izin izin tel apa, izin kayak mengeluarkan misalnya kita keluarin modem. Nah, modem tersebut tuh mesti punya izin postel kalau nggak salah. Sama kalau kayak makanan punya izin pom misalnya. Nah, hal tersebut itu yang jadi persoalan pertama pastinya. Karena mengeluarkan namanya IoT. Nah, IoT juga banyak banget kan. Tapi yang saya tangkap adalah kalau tadi kalau nggak salah pertanian, ya pertanian ya Pak Ayah benar, apapun itu, itu yang pasti kalau dipakai sama orang banyak dan itu memancarkan sesuatu, menangkap sesuatu, itu udah pasti harus butuh izin. Nah, izin tersebutlah yang jadi persoalan kemungkinan besar. Dulu pernah dilakukan sweeping. Jadi, semua produk yang nggak punya manual book bahasa Indonesia, bayangin mouse punya manual book bagaimana itu. Kan buat apa juga kan? Cuman klik-klik atau pen yang ada lasernya, kalau itu berhubungan dengan teknologi atau ada elektrik-elektrinya harus punya manual book. Dan itu jadi masalah. Dan memang takutnya itu dari kasus itu, itu diangkat. tapi kalau bicara tentang model aplikasi, contohnya, misalnya pada saat itu kita bikin aplikasi, kita nggak perlu minta izin dulu. Karena aplikasi tersebut kan adalah sebuah software yang dipakai dan tertanam di sebuah handphone dan handphone tersebut sudah punya izin. Nah, kalau untuk IoT sendiri yang berbau-bau atau bersentuhan dengan pemancaran sinyal dan segala macam, atau ada perangkatnya, itu sudah pasti. Ada sebuah izin. Nah, izin itulah yang menarik. Kalau bilang di dunia IoT, IoT ini sendiri ternyata waktu lalu kami, saya, kita ada meeting juga sama dua teman, ya, menurut saya dua teman saya itu sudah mewakili sudah mewakili pengetahuan saya tentang dunia IoT. Yaitu adalah founder Sonic Boom, Adrian, dan kemudian sama Gimin, Pak Gimin. Nah, Pak Gimin itu main di industri chip untuk masang di alat-alat besar gitu, yang di pabrik. Nah, dia bilang bahwa kadang yang dimaksud IoT di sini adalah bukan bukan hal yang kita pikir IoT itu gitu, sesuatu yang lebih sifatnya, lebih sesuatu alat yang benar-benar sangat berbeda sekali. Tapi, kebanyakan jadi smart satu alat yang biasa saja, yang sudah banyak dipakai, hanya dimodifikasi, dan itu dinamakan IoT. hal ini yang dunia ini yang masih lebar banget, dan kita sendiri kemarin belum bisa mata-mata gitu. Maksudnya, ekosistem atau komunitas yang ada di sini, itu juga masih sangat terbatas. Jadi, yang lebih banyak dipakai adalah satu jipnain sebuah alat yang contoh misalnya kayak wifi ini deh, di rumah itu smart home, itu sudah dikatakan IoT. Cuman, IoT yang harus butuh izin, karena dia ngeluarin sebuah perangkat. Itu yang saya ngerti. Itu mengeluarkan sebuah perangkat, dan perangkat itu pastinya harus diuji dan ngeluarin. Bayangin, bikin perangkatnya, bikin SNI aja kalau teman-teman yang tahu, itu satu produk, satu ini, satu apa, satu lisennya, kalau yang saya dapat, karena ada beberapa teman yang bikin produk, dia bilang, saya mesti bikin produk beberapa biji nih, semua ini produknya variasi-variasi, gitu. Nah, itu jadi persoalan juga. Nah, tantangannya masih di sana sih. Cuman, kalau lebih, mau lebih tahu dunia IoT, tenang. Di komunitas kita, kita senang kok, kalau ada yang benar-benar mau bikin itu, dan yuk, makin banyak, ayo kita nanti bangun barang-barang, gitu. Nah, jadi, contoh, Sonic Boom, Adrian, dia mengembangkan beberapa alat yang itu benar-benar bisa dipakai. Dan saat ini, dia dapat di pre-seri A atau seri A, kalau nggak salah, dari investment dari Indogen Capital. itu sih, mungkin mudah-mudahan bisa jawab. Bro, Eddie, Bro, Eddie, izin urun rebut dikit ya. Yes. Bro, Anthony, izin sedikit merespon bro. Jadi, memang bicara aspek legalitas ya, saya tidak masuk ke teknisnya, cuman lebih kepada perspektifnya. Sebagai akademisi yang saya tangkap, memang antara legalitas dan entrepreneurship itu memang sebenarnya itu ada ruang dialog sih. Legalnya dulu hadir atau entrepreneurshipnya kita kerjakan. Atau entrepreneurshipnya dulu kita kerjakan, baru legalnya menyusul. Contoh ya, kayak Gojek, itu kan entrepreneurshipnya dulu yang dia kerjakan, baru akhirnya aspek legalnya, legal matchingnya dibangun. Masalah misalnya legalitas untuk izin public transportation, ojek masal, itu kan sebenarnya bukan ranahnya, artinya ada regulasi di situ. Jadi, memang akan selalu begitu sih, tinggal memang kita sebagai startup, atau kita mau ngejar kepatuhan legalnya dulu, baru kita berinovasi, atau inovasi dulu, legalitas nantinya itu very high risk, atau ya kita berdamai dengan itulah. Tapi memang bicara dunia startup itu dunia destruktif, teman-teman. Akan bertemu dengan risiko-risiko itu. Semangat saya mau cerita begini, tentu dengan kondisi ini jangan padamkan semangat inovasi kita, artinya tetapi juga harus bangun dialog antara pengembangan entrepreneurship dan legalitas. Nah, itu yang pertama, Bro Antir dan teman-teman. Yang kedua, bicara legalitas atau perizinan memang itu akhirnya ada dua frame, teman-teman. ada legalitas umum, perusahaan dan sebagainya, ada yang namanya legalitas teknis. Kalau kita di jasa kontraktor itu kan ada namanya bikin PT dulu, baru urus perizinan SIUJK dan sebagainya, GAPENSI dan sebagainya. Itu kira-kira perspektifnya. teman-teman seperti Pak Edi sampaikan, kita nggak tahu industri teman-teman seperti apa. Tetapi apapun itu, yang pertama memang ada legalitas umum, lalu kedua ada legalitas teknis atau industri. Tapi ya sekali lagi, itu sambil pertama, itu sambil berjalan aja, tetapi juga yang kedua teman-teman, jangan terlalu koboy juga di sisi itu. Karena beberapa coach senior teman-teman saya itu meneriakan ini. Teman-teman UKM, entrepreneur, ayo mulai bangun apa tuh keselarasan legalitas. Mulai punya orientasi bangun perizinan PT, keselarasan perpajakan, keselarasan akutansi, dan sebagainya. Tetapi sekali lagi, dalam konteks entrepreneurship, ya semua sambil jalan lah. Semua sambil jalan. Ruan Tony, mungkin itu sharing saya, teman-teman. Thank you. Terima kasih. Terima kasih, Pak Pinpin. Ini yang luar biasa yang tadi itu. Saya juga tadi sempat taruh di grup chat. Jadi, bicara tentang perangkat yang memasukai sinyal-sinyal seperti itu, ada satu mem, itu dari SDPP, Icominfo. Itu memang lucuan sih. Tapi itu bisa memberikan gambaran yang tadi saya taruh di grup chat. Kalau itu ceritanya tentang perangkat, headset bluetooth. Nah, Pak, lanjut lagi ya. Dari pantaunya tadi itu memang menarik banget. Tadi saya dapat satu poin legal dulu atau jalan dulu. Sekarang, saya coba nih ke Pak Hendro. rekan-rekan, kalau misalnya ada yang mau bertanya bisa langsung tulis di grup chat. Maksudnya, saya mau nanya. Jadi, biar masuk ke dalam antrian. Nah, dari Pak Hendro, silahkan Pak. Langsung open mic, Pak. Halo. Jelas nggak suara saya? Baik-baik, Pak. Silahkan. Ya. Ya. Jadi, gini ceritanya. Saya ini kan basic-nya programmer ya. Terus, akhir-akhir ini itu tertarik gitu di dunia startup. Nah, salah satunya saya mau bikin marketplace. Nah, itu kan saya nggak tahu tuh mau bikin startup tuh gimana sih step-stepnya gitu. Udah, saya bikin aja website-nya dari nol sampai sekarang udah hampir jadi, tinggal launching. Cuman ya itu, saya bingung apakah ini akan berhasil gitu kan. Sedangkan saya nggak tahu tuh step-stepnya. Saya harus kayak tadi validasi ideal dulu dan gimana-gimananya. Nah, pertanyaannya sih, ada nggak sih kayak program yang bisa saya temuin gitu kayak mentorship atau sekolah startup gitu yang sekarang berjalan ya programnya. Itu aja sih dari saya. Terima kasih. Oke, Bro, PIN mungkin boleh jawab tentang pertanyaan itu dulu, Pak. Bro, nanti saya tambahin. Sorry, tadi aku agak nggak concern. Sorry. Oke. Jadi, saya coba jawab ya. Memang, seperti yang tadi saya sampaikan di depan, bahwa orang-orang atau mereka-mereka yang bisa coding, bisa programming, itu satu hal yang menguntungkan juga karena memang suka nggak suka digital itu atau ya bahasa gampangnya website ataupun aplikasi, sekarang memang ini sangat menjadi prima dona. Tetapi, memang persoalannya adalah biasanya orang yang mampu untuk programming tersebut, itu dia blind spot-nya pasti lumayan banyak. Nah, bagaimana dong caranya supaya hal tersebut bisa bagus ya, bisa berjalan dengan baik, ide dan segala macam. Nah, pastinya dibutuhkan seseorang lah yang namanya si pengusaha, gitu loh. Jadi, kalau saya boleh bagi di dalam satu startup itu, biasanya yang idealnya ada dua, co-founder, founder, nah, co-founder atau founder-nya itu orang yang mengerti teknologi, kemudian yang satu mengerti bisnis. jadi, kalau masih sendirian, itu pasti kuatnya hanya di teknologi saja. Nah, kalau persoalannya adalah, contoh, buat sebuah marketplace, wow, bikin marketplace, udah bikin capek-capek, dan pertanyaannya, siapa yang percaya marketplace tersebut, gitu kan, sedangkan marketplace yang sudah ada, aduh, ngelawan, gini, jadi, entrepreneur itu harus punya intuisi yang tajam, nggak boleh takut, dan mesti melihat 360 derajat, dan mesti berani ambil keputusan. Keputusannya, either dimatiin, dijalanin, atau diapain, harus ada dua, matiin atau jalanin. Nah, jangan sampai nanti kejebak sama, wah, ini saya nggak takut lah sama si marketplace itu, ya kan, kita pokoknya beda ini, beda itu, kita punya fiturnya beda, pokoknya semua yang diomongin tentang fitur. Padahal, sebenarnya, untuk mencapai ke sana, berapa banyak uang yang dihabiskan, nah, itu mungkin secara gapaparan yang umum yang saya bisa berikan, berapa banyak uang yang dihabiskan oleh Tokopedia untuk, supaya orang mau download. Pertanyaannya, kita punya nggak duit itu? Kalau kita nggak punya, gimana dong caranya? Nah, dengan keahlian tadi, itu menurut saya adalah satu hal yang bagus, Cuma, saya tidak tahu seberapa dalam ya. Kalau baru-baru, misalnya cuman pakai programming-programming yang biasa gitu, misalnya, coordinator dengan database standar yang saya nggak tahu, tapi yang sekarang ini udah pada keren-keren, saya juga nggak ngikutin terlalu teknis. Nah, kalau untuk bisa develop apps yang sedemikian advance, nah, saran saya, satu, adalah nyari co-founder. Foundernya yang ini, yang bisa melengkapi. masalahnya nyarinya di mana? Itu yang selalu jadi persoalan. Nyarinya di mana? Jadi gini, saya banyak menemukan di sisi kiri dan sisi kanan waktu kita bikin inkubator. Dan mereka tanya, Pak, saya susah ya nyari programmer yang mau jadi co-founder atau menjadi partner bukan mau jualan doang, maksudnya beli produk atau pakai jasanya. Tapi di satu sisi juga si programmer bilang, saya juga susah nyari mana si foundernya, teman yang mau diajakin jalan bareng. Nah, maka dari itu impactner ada di situ. Kita membuat ruang di situ, kita membuat satu pertemuan impactner itu seperti menjadi jembatan. Nah, disinilah di mana mereka nanti akan sama-sama untuk diberikan satu arahan pandangan yang sama. Dan inilah yang kita bangun menjadi startup business school dengan mengutamakan tentang experience, gitu. Bukan tentang ilmu yang kita bisa baca dari buku ataupun video YouTube dan segala tapi kita benar-benar ketemuin. Dan kita seperti yang Yosa sering ngobrol yang sering sampaikan bahwa sudah banyak kita comblangin. Sudah kita jodohin. Dan itu hanya bisa terjadi kalau mereka masuk di dalam satu bootcamp, bukan dua hari bootcamp, tapi dalam satu komunitas. Nah, waktu lalu di inkubator, kita itu masukin di dalam, bayangin tiga bulan. Mereka itu seminggu dua kali ketemu. mereka tahu begitu ribet dan begitu panjangnya persoalan tersebut. Nah, jadi kalau saya menjawab langsung, kalau memang mau cari tahu tentang di mana, ya pastinya Impactner ini adalah startup bisnis school dan di mana kita punya jenjang beberapa dan kalau memang yang baru seperti kamu yang benar-benar baru misalnya walaupun kamu mampu ya untuk coding itu kamu bisa ikut di startup 1.0 dan let's say nanti sudah dapat apa namanya, dapat pandangan yang oke, nah baru 2.0 dan 3.0 Nah, nanti di situ bisa juga ketemu untuk apa namanya, founder dan co-founder yang ketemu supaya jadi bisa melengkapi satu dan yang lain. Mungkin jawaban dari saya itu. Kemudahan Impactner bisa jadi Mark Comblang buat teman-teman. Comblang. Kemarin-kemarin juga memang Impactner jadi Mark Comblang itu waktu apa ya startup huddle. momen Comblang Impactner itu di startup huddle. Kayak kemarin Mbak Ajeng itu ada Mark Comblangnya Pak siapa ya nawarin saya akan membantu itu luar biasa tuh Mark Comblangnya. Nah, apa namanya terima kasih Pak jadi tadi udah menjawab. Nah, saya sekarang memberikan kesempatan dulu untuk Pak Supri Yatin. Boleh Pak kasih pandangan. Tadi ada pandangan yang menarik dari Pak Supri Yatin di grup chat. Nah, kita biar lebih enak ngobrol langsung aja nih. Silahkan Pak Supri. mungkin lagi gak dengar Pak Supri Yatin. Oke, oke. Mungkin ya, mungkin lagi dengar. Oke, saya coba. Pak Tito lah, Pak Tito. Pak Tito, Pak. Silahkan, Pak. Bro Tito, minta insight-nya dong, bro. Gimana, gimana? Minta insight-nya. Oke, saya tuh mau cerita sedikit ya. Kalau bagi saya, impactner tuh keren banget. Setuju. Kenapa saya bilang keren? Karena dulu pernah Pak Jokowi diundang Alibaba. Dia datang Alibaba kan. kemudian Pak Jokowi mengatakan Indonesia ini masih gak peka kurikulumnya mengenai digital. Gak peka lah. Sekarang, belum digital tuh beres, udah datang namanya startup. Startup, startup. Hari ini, hari gini, orang masih meributkan startup ini bubble. Bubble, bubble. Padahal, kalau bubble itu kan trendnya kan kayak ikan lohan, batu akik, sekarang cupang, atau aglaonema. Gak lewat setahun lah biasanya. Paling lama setahun. Tapi startup ini kan udah menjadi trend di luar negeri, menjadi bahan akademisi, entreprenerismenya dibahas. Bahkan kita lihat orang namanya Tesla atau jam legit luar biasa tahun lalu, SpaceX. Dan mereka itu orang startup semua lah. Dari awal PayPal segala. jadi saya melihat bahwa startup ini sekarang bukan masalah bubble, bukan masalah trend, tapi menjadi suatu suku kegiatan ekonomi yang baru. Artinya suatu yang baru. Jadi kalau kita lihat anak sekolah belajar matematik, IPA, IPS, biologi, dari SD sampai kuliah, S1, S2, S3, saya rasa belajarnya itu itu aja. Belum ada yang berani, kalau dulu, zaman dulu IB ya, IB berani mendeklarnya institut bisnis Indonesia. Jadi institut yang pure belajar bisnis. Walaupun ketika masuk ke mata ajarannya, belajar lagi manajemen, akunting, sebenarnya kurang lebih manajemen lah ya, kurang lebih ya. Belum ada yang namanya sekolah benar-benar deklar dia sekolah entrepreneurship gitu, pure. Enggak, belum ada. Lalu kemudian datang era digital, era startup. Bayangan saya gini, apakah trend sosmed Instagram, LinkedIn, Facebook itu hanya sebagai trend kayak lohan tadi, ataukah itu merupakan suatu ilmu yang berkelanjutan berevolusi menjadi TikTok dan lain sebagainya yang mesti masuk sekolah. Mesti masuk sekolah. Sekarang kamu boleh SD, SMP, SMA, kuliah, S1, S2, S3. Ketika kamu kerja, kamu mesti bisa marketing, kamu bisa sosialisasi, kamu bisa networking. Pakainya apa? Pakai Facebook lagi. Pakai TikTok lagi. Pakai IG lagi. Pakai WA lagi. Lalu kemudian selalu di sekolah sekian tahun ketika dibaca WA, ngikut lagi kursus, cari lagi Pak Seddy. Aduh, kursus WA nggak nih? Di mana? Kenyataan kan? Jadi, ngapain sekolah tinggi-tinggi? Internalisasi daripada digital ini ke dalam materi resmi, ini sama kayak pemerintah sulit mengakui dangdut sebagai kebangsaan kita. Kalau keluar negeri kan yang dibawa dari Bali, kroncong. Nggak mau dia tampilin dangdut di depan presiden, nggak pernah acara kenegaraan hiburannya dangdut. Lagunya siapa tuh? Hayu Ting Ting, misalnya. Padahal dengan dangdut itu cair suasana. Semua joget. Presiden, joget semua gila-gilaan. Freestyle. Jadi, lucu. Nah, ini juga digital. Datang lagi startup. Lebih gila lagi dibanding digital kan? Nggak sekedar digital, balesnya meng-create, merubah. Saya terakhir kali dapat ilmu dari Pak Edy itu luar biasa banget yang waktu acara malam-malam itu. Dia bilang yang waktu property ya, broker property ya, satu masalah aja lu beresin dulu, kata Pak Edy. Jangan terlalu banyak. Itu bagi saya tertanam banget. Karena kalau satu mas, tadi mungkin berbagi juga untuk yang tadi mau bikin masalah apa tadi, marketplace, mau bikin masalah yang bisa ngitung KPI-nya untuk UKM. Problem paling pertamanya, ada nggak yang punya masalah? Kan Pak Edy bilangnya gitu sama saya. Saya ingat banget, walaupun bukan ke saya dia bilangnya, tapi ke saya, ada nggak yang punya masalah? Jangan-jangan lu bikin solusi yang masalahnya nggak ada. Oh iya, mengada-ngada kan? Solusi yang masalahnya nggak ada. Bikin obat yang sakitnya nggak ada sebenarnya. jadi bagi saya itu menjadi suatu hal yang sangat esensi sekali. Lalu apa hubungannya sama impactner? Ini menarik. Impactner ini seperti orang buka Tokopedia, seperti orang buka Shopee. Jack Ma dalam suatu videonya mengatakan, dulu orang buka punya Alibaba, akun Alibaba itu karena nggak punya duit buka kedai. Nggak punya duit buka toko. Belakangan dia cari kampiun, dia promote kampiun, dia cari orang yang bisa kemudian didorong jadi Alibaba kampiun, kampiun gitu ya, Alibaba kampiun. Sehingga mereka udah mulai buka toko dan udah mulai muter tokonya. Mungkin juga sebagian dibeli sama si Jack Ma barangnya, kan gitu, kita nggak tahu kan. Dan orang-orang itu diberikan slot, diberikan slot media oleh si Alibaba untuk tampil depan radio, depan TV, cerita bahwa kartu namanya, kartu nama Alibaba Store. Jadi begitu bangganya bahwa dia punya toko Alibaba dan bahkan dia boleh ngomong gini, gue dikasih kiosk gratis di Central Park gue nggak mau. Ngapain? Gue punya toko Alibaba, lebih hebat di Central Park, lebih hebat di depan Taman Anggrek, ngapain? Nah, inilah impact nari ini kalau saya lihat dengan ada Pak Edi, Pin, dan lain sebagainya. Mesti positioning nih sekarang nih, menuju sekolah yang sebenar-benarnya, ini wadah yang paling tepat. Karena yang lain-lain itu tidak ada yang berarti memposisikan sekolahnya startup. Ini sekolahnya startup, karena saya lihat startup, ini juga bukan tren, bukan lohan. Tapi adalah suatu proses yang mengikut digitalisasi, kan? Jadi, ini momennya nih. Jadi, sekolah startup itu, saya lihat dari website-nya impenet.com gitu, itu udah bagus banget, keren banget, kurikunan tajam gitu, menjadi, waduh, the only school lah. The only school for startup. Ini sangat bagus banget, sangat bagus banget gitu loh. Artinya, impact nari ini kan, merupakan solusi daripada suatu problem. Daripada orang-orang yang pengen usaha, pengen mempercanggih usaha, pengen meluaskan usaha, pengen scale up usaha, bukan orang hanya ingin bikin startup. Tapi, lebih dari itu, impact nari. Makanya namanya kan bagus juga, impact nari. Bukan startup nari gitu, ini bukan kan, tapi impact nari. Nah, ini momen, bagi saya, impact nari ini barang diamond lah, yang akan diasa menjadi berlian gitu loh. Bagus, bagus banget. Ini yang dicari Pak Jokowi. Impact nari ini yang dicari Pak Jokowi. Pak Jokowi itu stres. Karena, setelah dia ngomong, tidak ada satu sekolah pun, termasuk Nadiem Makarim, tidak mendorong. Malah Nadiem Makarim mendorong supaya tetap muka. Silahkan. Bukannya mendigitalisasi sekolah, bukan melahirkan suatu terobosan-terobosan menjawab solusi bahwa tidak perlu tetap muka, bagaimana caranya bisa ngajar. Bukan guru yang ngajar yang hebat di Jakarta, ngajar tetap muka, mengajarkan murid yang di pedalaman Aceh, NTT, dengan digital, menemukan guru yang atraktif. Bukan, malah suatu tetap muka. Nah, impact nari ini yang mestinya menyuarakan orang di Papua itu bisa startup dengan murahnya loh. Dengan murahnya loh, online loh. Jadi, kalau startup impact nari menajar orang di Jakarta, bagus, tapi kalau startup bisa orang di Makassar, di Parepati, di Kota Prabu Muli, di Pematang Siantar, waduh, ada 480 ya, di kota. Kalau itu semua kirim satu murid aja, udah penuh tuh zoom. Udah penuh tuh zoom. Udah 500 tuh, udah mesti upgrade lagi yang ke 10 ribu tuh. Nah, ini Pak Edi dan Pak Pimpin, saya appreciate. Tolong impact nari ini dibawa lagi kepada skill up yang lebih besar lagi. Saya yakin akan bumi caranya bagaimana. Udah ahlinya lah. Udah Pak Edi juga demikian Pak Pimpin yang pinter dan wise dan pengalaman luas ya. Ini saya pikir, kenapa saya pagi-pagi mau hadir di impact nari? Karena saya dapat ilmu dari Pak Edi itu satu. Dapat ilmu, satu. Dan hidup, terlalu banyak ilmu. Cukup. Patahan, Fatir. Patahan, Fatir. Ini problem. Iyam, iam. Tidak, tidak. Jadi, yakin saya pikir impact nari ini suatu yang jangan lelah Pak, impact nari. Dan mesti bagaimana cara strateginya tadi. Jangan hanya orang Jakarta, karena orang daerah juga butuh startup. Karena startup ini kan menyelesaikan problem. Dan startup itu Pak, tidak perlu sekolahnya bagus kalau skill up global. Tapi dia mesti bisa menyelesaikan masalah lokal juga. Jadi, tidak ada salahnya startup itu menyelesaikan masalah di Solo. Jadi, yang memikir startup itu harus cari investor yang multi-billion. Enggak, kalau dia bisa menyelesaikan itu bisa dapat duit juga lah. Karena itu kan yang Pak Pimpin bilang, startup ini se-bisnis sebenarnya. Startup itu trendnya bukan kita ngerayau-ngerayau mau jadi unicorn. Enggak, startup ini se-bisnis. Yang pentingnya monetize, kalau Pak Edi tadi bilang kan dia bisa menyelesaikan masalah, tidak tadi KPI. apa namanya Pak Edi bilang, validasi. Divalidasi. Kalau dah duit, ya, nggak beli US, milian rupiah, boleh lah. Puji Tuhan, aleluya kan. Kenapa usia yang mesti bilian US dollar gitu. Kira-kira gitu. Jadi, saya yakin banget. Thank you. Thank you to insight-nya. Ini, lu ngomong gini, gua juga jadi ingat, Bro Edi, yang si, gua ngobrol juga sama Bro Alpa, pemateri kemarin. Jadi bener, yang Pak Tito sampaikan ini, teman-teman, jadi satu wawasan yang meluas, artinya apa? Kalau wawasan luas, kita menjadi luas, kita lebih ikhlas. Memang, tadi yang saya tangkap dari Pak Tito gini, kita jadi startup itu, going to be a disruptive, itu satu hal. Mendistrupt itu satu hal. Tapi jangan lupa loh, kita punya hal kedua, tadi Pak Tito udah sampaikan sebenarnya, menjadi lokal solution. Solusi di kota Solo, solusi di kota Medan, solusi di Papua, itu kan belum terpikir sama kita. Kita mau mendistrupt dunia, tapi sebenarnya kalau kita bisa menjadi solusi yang sangat solutif buat Solo aja, itu udah luar biasa loh. Bayangkan penduduk Solo berapa, penduduk Medan berapa, dan seterusnya. Tetapi juga ada hal yang ketiga, Bro Edi dan teman-teman, startup untuk menjadi, misalnya, startup going to be a corporation. Emang kita semua harus mendistrupt dunia? Tidakkah kita punya opsi, membangun korporasi yang keren gitu loh? Why not gitu loh? Kenapa seluruhnya harus menjadi disruptive dunia? Lalu yang terakhir itu memang, startup untuk menjadi penguatan korporasi. Ya, saya, sorry lah, studi kasus misalnya. Kayak, teman-teman Astra dan sebagainya kan terkenal dengan yang namanya kan, membangun berbagai inovasi melalui disdapnya kan, bisnis developmentnya kan. Artinya, sebelum era startup ini toh, sebenarnya startup, apa, Astra dan korporasi besar juga udah bergerak di situ sih. Mereka kan melakukan disrupsi dengan pergerakan strategic management dengan korporasi. Kalau startup ini kan disrupsi dengan entrepreneurship, bedanya di situ aja. Jadi, apakah perstarapan ini hal baru? Benar, dalam konteks korporasi sih, enggak. Mereka kan dengan kekuatannya yang besar mendistrap dunia. Makanya kita pakai Honda, pakai merek, apa, Vipo, merek handphone apapun itu. Itu kan sebenarnya ekspresi dari disrupsi yang korporasi lakukan. Artinya gini, bicara pengembangan startup untuk menjadi solusi korporasi, itu juga jadi satu potret atau tren yang sebenarnya, jadi teman-teman entrepreneur, ya kita sebagai entrepreneur, berstarapia, ria itu satu hal. Tetapi sebenarnya dengan mindset ini semua orang ujung-ujungnya akan melakukan startup kok. Karena di korporasi sendiri melalui bisdepnya, mereka udah lakukan startup, cuman hasilnya untuk internal mereka, untuk pengembangan diversifikasi bisnis mereka. Ya artinya, seperti Pak Tito sampaikan tadi, ayo teman-teman kita menjadi startup pembelajar. Thank you Pak Tito untuk penguatannya bagi impact nerd. Ya saya nambahin untuk tadi Pak Tito, itu keren banget istilah-istilahnya juga dan apa namanya, masukannya juga cukup tegas dan berani. Istilahnya yang mana sih yang saya suka, ya bisnis kan lohan, bisnis batu akik, gitu kan. Memang itu benar tadi yang dikatakan Pak Tito. Kemudian kedua, juga untuk startup impact nerd ini bisa masuk ke daerah-daerah yang kecil gitu ya, itu untuk apa membantu mereka. Nah itu memang kita tuh lagi bekerja sama, lagi dalam proses penyusunan kerja, bukan penyusunan, lagi proses penggodokan lebih baik lagi untuk kita mau apa namanya, bikin satu program untuk pemuda Papua. ada satu teman yang dari networknya kita di komunitas kita ini, di impact nerd, itu punya akses ke sana. Dan itu adalah hal yang sangat seneng sekali saya tanggapi dan saya yang kejar, gitu loh. Karena apa? Memang tujuannya adalah membuat sebuah dampak, dan dampaknya itu tidak harus yang ngeganggu-gangguin destruktif yang gede-gede itu ya itu biarlah mereka yang gangguin. Kita ganggu-ganggunya dalam arti yang lain, membuat sebuah dampak. Nah ini memang jadi satu keinginan dari kita, apalagi kita kolaborasinya antara saya dengan Bropin, saya adalah street smart, dan Bropin adalah book smart, dan lebih juga pengalaman itu digabungin jadi satu. Nah ini yang harus kita bangun bersama, betul, dan kita juga harus minta dukungan dari teman-teman semua yang ada di sini, khususnya yang memang satu arahan, satu pandangan ya, bahwa startup ini atau sekolah startup ini adalah satu hal yang benar-benar merubah sebuah sudut pandang baru. Dan luar biasa sekali itu yang saya kesuksesan dari inkubator yang dulu saya pernah bangun menjadi co-founder juga itu, itu adalah satu, bukan mereka dapat funding-nya, tapi berubahnya anak, dua anak Universitas Binan Santara, sorry, BSI, ya, dua orang itu. Pertama, rival, dan kedua yang kemarin ajang. Saya tahu mereka datang dengan deg-degan pitch-nya dan segala macam itu, pokoknya inilah, biasa kan mereka masih kuliah dan masih baru. Dan ketika dia ikut di situ dan dia bilang sendiri, Pak, saya dapat menang loh, menang kompetisi di kementerian, itu saya bilang, wah, ini yang saya bilang menjadi satu hal yang membuat saya bersemangat sekali. Karena apa? Karena itu mentransformasi seseorang. Saya mengucap syukur juga saya bertransformasi dari pedagang gelodok, dan nyari dan setengah ampun, dan dengan segala macam lika-likunya, dan akhirnya saya memutuskan apa yang saya bisa lakukan untuk membawa banyak orang lagi untuk bisa bertransformasi. Bukan hanya dengan untuk jadi unicorn dan segala macam, jika iya, bagus. Kita senang banget. Tapi yang paling keren adalah mereka sendiri. Saya mengambil sertifikasi sebagai coach, itu karena satu tujuan adalah saya yakin mereka punya potensi, dan potensi itu yang saya tarik keluar. Dan saya selalu cari seseorang itu, saya tarik keluar ekspertisnya dia. Jadi, walaupun dia bisa banyak hal, tapi saya akan tarik keluar dia untuk sesuai ekspertisnya dia, dan dia harus ngajar atau memberi kontribusi kalau dia mau jadi tim pengajar kita, dia benar-benar memberikan hatinya di situ. Dan kita sudah buktiin kalau beberapa teman yang masuk jadi mentor dan luar biasa sekali. Jadi, model-model kayak Pak Ivan waktu kemarin kayaknya kesannya marah, bukan marah sih, cemen dia tegas banget. Karena dia, kita sedang membentuk itu gitu loh. Dan kita sudah lihat banyak dari hal tersebut yang masukan-masukan yang keras dan masukan-masukan yang straight to the point, nancep kadang-kadang itu yang nggak mungkin teman-teman bisa dapatkan di luar sana. Kenapa? Karena kita orang Asia gitu ya. Kita masih ada, masih ada, oh nggak enak deh, yaudah nanti kalau saya kasih masukan kamu, kamu itu nanti ternyata sakit hati atau apa-apa. Maksudnya itu teman di sana. Tapi kalau di kelasnya dari impactner ini, kita punya gaya, itu adalah kita memberikan yang benar-benar masukan itu yang menurut original sudut pandang kita dan berani kita kasih masukan. Karena itu yang nggak ada di sana. Dan itulah yang membuat kita menjadi kuat. Dan kalau segala sesuatu dapatnya yang bagus-bagus aja, nyenengin telinga, itu nggak akan membuat kita kemana-mana. Tapi sesuatu yang benar-benar mungkin kita tertantang. Contoh, kemarin Ajeng ada cerita bahwa dia ditolak sama satu brand dan dia bilang nanti saya akan datang lagi. Dan ternyata brand tersebut lah yang manggil dia. Jadi itu satu spirit yang sebenarnya harus ada dari masing-masing kita. Pastinya entrepreneur itu punya semangat yang luar biasa. Jadi kita juga mau di dalam impactner ini sebenarnya tujuannya juga kita berharap banyak banget dari alumni-alumni kita ini yang ikut dalam program kita ini bersama-sama. Kita mau siapin kalau mereka ada di Pare. Nah, salah satu dari cara binaan kami yaitu Kampung Kors itu memang ada di Pare. Dan saat ini dia lagi mau main di online online course. Jadi betul lah kita akan bantu. Dan kita berharap kalau dia sudah ada base campnya di situ. Nanti ada kalau pengajaran pasti bisa dari sini kan. Dari online dari Zoom itu tak terbatas. Tapi ada juga perwakilan sehingga mereka mungkin nanti ke depan setelah pandemik beres urusannya lebih tenang bisa ada boot camp di sana. Dan kita tidak milih-milih kota-kota yang besar-besar karena kota-kota besar itu sudah banyak gerakan seribu startup itu sudah masuk di kota-kota besar. Kita main yang di bagian-bagian yang lain yang menurut saya itulah tanggung jawab kita sebagai anak-anak muda sebagai pengusaha muda yang kita bisa kontribusi untuk membantu program pemerintah juga. Kurang lebih seperti itu. Itu sih dari saya tambahannya. Terima kasih Pak Edi. Sorry tadi saya sempat keluar sebentar. Teman-teman saya mau coba sharing satu quotes dari mungkin kita tahu dari Tan Malaka ini tadi melanjutkan yang Coach Edi bilang ada dari Tan Malaka itu bilangnya terbentur, 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 terbentuk. Itu yang kita alami banget yang saya alami secara pribadi di dalam proses ini dimana pentor di sini itu tidak tidak lembut itu benar-benar keras itu luar biasa dimana dari terbentur 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 itu biar ujung-ujungnya terbentuk begitu. Nah setelah tadi Coach Edi saya mau meminta waktunya buat Pak Supriyatin boleh Pak untuk memberikan satu insightnya tadi Pak tadi kan Pak Supriyatin sempat tidak ada jadi sudah ada belum Pak Supriyatin? Pak Supriyatin sudah hadir? Pak Supriyatin kayaknya masih mute ini ya Pak boleh saya kembalikan dulu ke Pak Pinpin Thank you Pak Tito teman-teman untuk apresiasinya mungkin kembali ke sesi tanya-jawab jika teman-teman ada yang ingin ditanyakan kepada Pak Edi atau saya silahkan teman-teman melakukan open mic Thank you Thank you Bapak Ibu Oh iya Sorry kalau misalnya belum ada yang bertanya saya tadi ingat di atas ada Pak Ali Usman mau menanyakan review Pak Ali Usman silahkan Pak Perkenalkan saya saya mengenal itu sudah satu tahun yang lalu dua tahun yang lalu sebenarnya saya pernah datang di eventnya tiga kali jauh-jauh dari Jawa Timur untuk datang saja itu sebuah-sebuah saya datang tiga kali di Impact di Semanggi Plaza Semanggi Lantai 3 kalau tidak datang tiga kali hanya untuk mengikuti ikuti apa yang disampaikan oleh acara itu jadi saya datang dari Timur dari Jawa Timur untuk acara pada waktu itu picing sebab ada tiga kali picing karena waktu itu saya datang itu saya karena saya kenapa saya datang dari situ saya memang lagi merintis sebuah startup saya yang saya rintis tapi belum tahu sama saat ini apa startup saya itu valid tidak ide yang saya buat itu masalah bagi saya itu masalah sendiri saya mohon maaf memperkenalkan saya Hali Usman ide saya startup saya namanya umkm.id jadi sebuah startup yang menurut saya itu yang menurut ide saya dalam pemikiran saya untuk mendigitalisasi umkm berangkat dari masalah startup saya rintis ini berangkat dari sebuah masalah sebuah artikel artikel bahwasannya Jopowi menarjadikan umkm di tahun 2001 sejumlah 4 juta pelaku umkm sebuah ide seperti itu saya menangkap masalahnya begini belum ada sebuah marketplace yang khusus untuk umkm di Indonesia itu itu anggapan saya itu sebuah masalah dari bawah dari situlah saya menentu sebuah startup namanya umkm.id bentuknya marketplace yang marketplace-nya itu model bisnisnya seperti olx jadi masalahnya saat ini belum ada agak lelah jadi masih belum ada dari situ saya menjadi bingung sendiri apakah ini paling ganti apakah ini tidak paling ide saya ini kira-kira seperti itu mohon maaf mohon maaf apakah masalah ide saya tidak valid ya terus bagaimana saya memvalidasi ide saya ada masalah tersini gitu kira-kira mohon maaf itu aja yang saya sampaikan terima kasih terima kasih terima kasih sekali terima kasih banyak silahkan oke iya pak terima kasih sekali loh udah apa namanya mampir saya apa namanya waktu bikin di Semanggi itu memang kita langsung jump ke incubator jadi prosesnya memang di sana nah tapi kita juga melihat bahwa banyak teman-teman yang sebenarnya mau ngikut untuk proses incubator tersebut tapi ternyata mereka belum siap ada juga yang sudah siap dan ada juga yang belum tapi pada saat itu harus jalan dan betul yang bapak datang itu adalah pitch battle namanya aja udah pitch battle jadi syarat untuk diterima pada saat itu memang kita piur mencari talent-talent karena disitu talent-talent tersebut lebih yang kita yang kita akan dorong untuk jadi jadi apa gaya startup tersebut dan tapi ternyata di dalam pencarian tersebut banyak sekali yang bukan mau untuk menjadi unicorn tersebut tetapi mereka mau tahu industri startup itu seperti apa dan juga ada tahap mereka itu lagi cari tahu gitu nah jadi di sana banyak hal-hal yang kita ketemuin dan akhirnya impactner ini hadir sekarang dengan 1.0 nya yang akan kita buka di tanggal 18 Januari hari Senin selama 3 hari dan setelah itu di 2.0 itu yang akan kita buka setelah kita beres di 1.0 dan 2.0 itu masuk di inkubator dan kita pecah lagi itu satu lagi kita tambahin yaitu proses yang benar-benar khusus untuk mereka yang sudah sangat-sangat sangat siap sehingga dari sana kita bisa mendapatkan talent juga yang bagus dan juga kita as a business itu bisa berjalan dengan baik nah jadi memang untuk market validasi atau ide validasi itu benar-benar satu hal yang krusial sekali dan kalau itu tidak bisa ketemu wah itu sama dengan mungkin kayak Bro Bin Bin sangat dipaham bikin bangunan kalau cemen rumah 2 lantai atau 1 lantai mungkin yang panjangnya tidak terlalu dalam tapi kalau untuk bangunan 10 20 30 lantai itu dalamnya minta ambun dan itu kalau salah itu sudah pasti ambruk gak mungkin gak mungkin enggak nah jadi dari sini kita membuka ruang yang bagi teman-teman yang belum tahu bahwa impactner itu memang sudah hadir dengan adanya 1.0 ini dan ini sayang kalau gak diikutin kenapa karena ini benar-benar membuka sebuah wawasan yang lebih dalam lagi untuk membahas tentang 5 modul yang ada di sana dan itu yang paling terpakai untuk kita semua sebenarnya nanti tahap lanjutannya di 2.0 tersebut itu ada lebih detail lagi jadi kita memang membuat ini menjadi terstruktur gitu karena harus ada kombinasi antara street smart dan book smart kurang lebih seperti itu dan dengan adanya di sana kita langsung masuk tergabung di dalam satu komunitas yang dimana isinya adalah orang-orang yang pelaku start-up itu yang paling penting karena kalau nanya sama orang contoh kita mau ke Amerika ya kita tanya sama orang Amerika pastinya kita mau ke India kita tanya sama orang India mereka ngerti gitu kan jangan kita nanya sama orang yang mungkin pernah browsing-browsing atau mungkin satu-dua kali ke Amerika mereka ngomong dengan versi dia dan pasti dikasih lihat hal-hal yang biasa tapi kalau kita masuk ke dalam pemain tersebut sudah pasti itu mind-blowing itu sesuatu yang luar biasa sekali gitu yang kita bisa dapat yang gak mungkin dicari di Google mungkin itu tambahan dari saya yang sedikit tambahan dari saya Bro Edi Pak Usman dan teman-teman jadi memang kami di Impactner ini punya semangat melayani melakukan institusi ya jadi memang dengan program 1.0 sampai 3.0 itu adalah fungsi institusi yang kami dikembangkan tapi memang kami juga mengembangkan semangat pelayanan melalui Impact Talk Startup Adel masuk acara hari ini semalam kami rapat jadi apapun yang teman-teman tanyakan kita akan jawab dengan tuntas karena kami melihat teman-teman itu sebagai saudara kami cuman pertanyaannya gini apa sih bedanya sesi-sesi seperti ini dengan program-program yang ada program-program yang ada itu itu menjadi sesuatu yang sifatnya struktural sistematis komprehensif ya kalau bahasa sederhananya mudah-mudahan jadi bekal lah jadi bekal yang baik buat teman-teman ketimbang teman-teman misalnya googling-gugling baca buku comot sana comot sini sebenarnya semua itu udah ada cuman kami di Peknaf membantu menjadikan itu sistematik dan komprehensif lalu yang kedua mudah-mudahan dengan program-program yang teman-teman ikuti terjadi kemakcomblangan apa match-matching berharap teman-teman bisa saling bertemu dengan founder-co-founder membangun tim founder dan juga berbagai afiliasi lainnya mungkin itu tambahan dari saya Bro Eddy ya saya nambahin dikit aja tentang tadi Profin jadi sebenarnya betul secara materi buku gitu ya gini yang paling gampangnya saya nggak nggak coba untuk menjadi makin membuat satu hal yang kesannya membingungkan gitu jadi informasi secara umum bisa didapat dimanapun tentang startup itu sendiri kayak baca buku gitu kan kita bisa beli banyak buku tapi persoalannya experience ataupun apa yang dibahas di dalam itu sama mentor-mentor itu adalah satu pengalaman yang kalau nggak diketahui berarti apa berarti harus dijalanin sama orang itu sendiri misalnya saya sebagai member saya nggak pernah dapat pengalaman-pengalaman yang sebenar-benarnya yang mereka ngomong itu akhirnya nanti saya harus melewati pengalaman itu sendiri dan pengalaman itu udah ujung-ujungnya duit duitnya akan makin makin besar yang yang di keluarkan gitu juga bukan hanya uang waktu tapi yang paling saya jagain itu adalah semangat yang paling saya jagain itu adalah semangat semangat apa semangatnya begitu orang kebentur persoalan dan itu common di banyak-banyak orang gitu ya wah ini nggak jalan nih udahlah nggak bagus gitu padahal orang itu yang pentingnya punya semangat punya pemikiran yang hebat yang keren yang positif hanya gara-gara dia salah begaul dan Sarah ngeliat dan ngikutin pengalaman pengalaman yang salah dan sendiri itu itu akhirnya dia jadi doubt dan dia mulai berpikir bahwa startup ini is not for me gitu jadi startup itu bukan tentang untuk kita atau bukan untuk kita tapi startup itu adalah sesuatu yang kita harus bisa tahu sehingga itu bisa berguna nggak untuk bisnis kita tadi di depan yang saya sampaikan nah kalau bagus atau buruk itu biasanya untuk investor nah kalau misalnya ada bapak ibu saudara sekalian yang ada disini mau menjadi investor ya berarti bapak bisa lihat oh startup yang bagus itu kayak gini startup yang buruk itu kayak gini saya mau invest dimana gitu yang buruk ya pasti saya nggak mau invest tapi kalau untuk kita sebagai pengusaha kita akan lihat oh ini caranya dia oh begini gitu oh ini trendnya yang sekarang disini itu yang dilihat yaitu di kelas begitu di pertemuan seperti itu di pembahasan seperti itu persharing seperti itu dan satu dengan yang lain berbicara dengan hal yang sama mereka juga punya persoalan dan yang paling penting adalah untuk ngeblend untuk macomblang kalau versinya macomblang yang tadi Yosa sampaikan itu versi yang paling ringan gitu versi yang paling itu kulitnya yaitu oh lagi ada event yang begini kemudian mereka eh kita mau dong kerjasama tapi the real macomblang itu adalah ketika mereka duduk sama-sama mereka tahu bikin pitch itu setengah ampun 6 menit harus bisa keluar banyak hal dan itu mereka akan appreciate sekali jadi kalau punya co-founder dan mereka itu belum pernah ngikut yang namanya bikin pitch deck yang stylenya untuk cari investor itu menurut saya mereka mesti dicemplungin dan satu yang spirit itu ditangkap sama Bu Melia Bu Melia bintang kecil founder bintang kecil sama help apa gitu help Indonesia atau help apa dia udah bikin dua dan dia bilang saya mau masukin CMO-nya dari orang corporate biasa atau bukan non-startup untuk ikut biar tahu bagaimana sebenarnya apa sih yang bisa dilihat dari dari seorang yang dikatakan CMO atau Chief Marketing Officer itu dari gaya startup bukan gaya korporasi kurang lebih kayak gitu baik Pak Edy iya ya tadi kalau bicara itu saya cuma mau reminder lagi ada satu perumpamaan jadi kalau kita mau belajar mobil ada bawa mobil sendiri terus kita tabrak-tabrakin ya mending sih kalau tabraknya tembok ya dan akhirnya kita gak dapat pengetahuan komprehensi padahal bawa mobil kan ada ya rambu-rambu garis marka jalan atau kita ke sekolah mobil kalau sekolah mengemudi mobil itu kita harus tahu gimana cara mengemudi dengan baik kalau ini casenya gimana ini casenya gimana rambu-rambu lintas sehingga kita tidak jadi pelanggar lalu lintas untuk bawa mobil nah saya mau lanjut nih ada tadi Pak Hansen Loister mau bertanya boleh Pak silakan Pak Hansen silakan buka mic buka kamera biar kita lihat halo ya selamat selamat pagi menjelang siang Bapak perkenalkan saya Hansen baru tahu juga sih tentang impactor program startup kebetulan mau bertanya kalau untuk programnya sendiri ini dia fokus fokusnya untuk memang untuk startup yang sudah berjalan atau memang startup yang masih orang yang baru mau buat startup gitu sih Pak terus pertanyaan yang kedua apakah startup yang sudah berjalan ini memang dipandu juga misalnya kayak biasa program inkubasi kan yang kita lihat ada bootcamp atau program startup founder terus apakah memang ada link link juga terhadap misalnya ke investor atau seperti itu gitu Pak kira-kira terima kasih oke saya coba jawab ya berarti yang ditanyakan tadi itu sebenarnya ada di impactner nah impactner itu punya tiga bagian pengajarannya itu di startup 1.0 dan 2.0 dan 3.0 1.0 itu mungkin nanti bisa dijelaskan atau mungkin saya lemparkan saja ke Bro Pinpin untuk kurang lebih penjelasan 1.0 2.0 3.0 tetapi yang pasti kebutuhan pertanyaan yang tadi itu terjawab dengan ada di dalam program tersebut yang dimana kita menjawab dari beberapa target market yang ada nah mungkin nanti dijelaskan sama Bro Pinpin lebih detail kurang lebih begitu baik Bro Eddie thank you Bro Hansen thank you buat pertanyaannya jadi memang selaras dengan yang Pak Tito sampaikan saya dan Pak Eddie ini berjuang untuk melahirkan sekolah startup sekolah bisnis startup jadi kalau udah bicara sekolah ya pasti dia akan menjadi sistematis dan komprehensif mudah-mudahan kami bisa menjadi bagian baiklah pengembangan startup di Indonesia nah bicara programnya sendiri Bro Hansen dan teman-teman kami itu punya program yang sifatnya free itu yang kita sebut tahap eksplorasi itu yaitu salah satunya acara hari ini Q&A lalu ada acara Impact Talk ada acara startup Adel dan macam-macam teman-teman itu free semua sebagai sebuah eksplorasi buat teman-teman yang belum kenal dunia startup jadi tahu itu bentuk pelayanan kami kepada teman-teman startup tetapi sebagai institusi kami punya program formal Bro Hansen dan teman-teman ada yang namanya program 1.0 2.0 3.0 1.0 itu untuk pengembangan sifatnya pengetahuan teman-teman ya daripada teman-teman comot sana comot sini mudah-mudahan dengan 1.0 itu teman-teman punya pengetahuan yang lengkap sekali jadi pengetahuannya lengkap seperti Pak Edi sampaikan tadi juga akan diajar oleh para ilmuwan dan startup mentor itu sendiri jadi konsepnya ada studi kasusnya ada berbagi pengalaman dan spiritnya ada nah ini buat teman-teman yang butuh pengetahuan itu bisa ngambil 1.0 harapannya dengan mengikuti program 3 hari teman-teman punya namanya pengetahuan 360 derajat apa sih itu startup bagaimana si atitudenya terus bagaimana financingnya bagaimana pengembangan tim dan organisasinya dan bagaimana marketingnya nah itu kira-kira 1.0 tetapi kita juga punya program 2.0 itu pengembangan skill teman-teman pengembangan skill jadi setelah teman-teman tahu kan teman-teman harus bisa kalau udah bisa itu urusannya udah urusan skill itu makanya kita punya program 2.0 itu namanya program inkubasi teman-teman jadi teman-teman kita punya 8 modul disitu kita akan kasih pengetahuan dasar tapi kita akan kasih berbagai PR seperti Pak Edi bilang tadi berbagai tugas agar teman-teman bukan hanya tahu tapi bisa nah lalu kita terakhir kita juga punya program 3.0 3.0 ini memang program yang sifatnya udah real business artinya buat teman-teman yang ingin dedikati mengeksekusi startupnya bisa ngambil 3.0 ini 3.0 ini seperti Bro Hansen tanya nanti sifatnya akan bertemu dengan investor nggak iya kita akan pertemukan teman-teman dengan investor yang sesungguhnya baik itu angel investor maupun dengan venture capital jadi teman-teman akan melakukan 3x 3.0 itu isinya ada 3 teman-teman coaching mentoring pitching jadi teman-teman akan kita coaching abis-abisan mentoring abis-abisan agar punya kemampuan pitch yang baik teman-teman akan melakukan pitch pertama kepada professional mentor lalu kedua pitch kedua teman-teman akan pitching kepada angel investor lalu yang ketiga teman-teman akan pitching kepada venture capital nah mudah-mudahan ini bisa jadi informasi yang baik buat Bro Hansen dan teman-teman jadi buat startup bisa memperdalam dan belajar buat teman-teman yang belum jadi startup bisa mengenal dunia startup secara sistematis dan komprehensif mungkin itu Bro Hansen Bro Eddie dan teman-teman baik terima kasih Pak Pimpin untuk tadi ya penyampaiannya sebelumnya saya mau tanya ke Pak Pimpin dulu dan Pak Eddie ada kita mau buka lagi ya Yosa baik teman-teman untuk acara Q&A ini sudah selesai tapi bagi teman-teman yang ingin lebih dalam berdiskusi tentang program 1.0 2.0 dan 3.0 Onggo kalau pengen stay nanti saya dan Pak Eddie akan menjawab hal-hal yang teman-teman ingin tanya tentang program-program itu mungkin itu dari saya terima kasih Nah untuk kali ini saya tutup dulu Q&A ini Dan nantinya habis ini dilanjutkan Buat rekan-rekan yang ingin tahu Program Startupner 1.0 Dan program Impactner Startup Business School itu Apa aja sih